agar melatih critical thinking otak kita Pak Budi, ada triknya gak Pak Budi supaya cara mikirnya biar seperti Pak Budi cara mikirnya gampang aja jangan pernah menerima apa adanya jangan pernah menerima apa adanya malam ini menarik sekali Pak Budi pembahasannya nih saya suka sih teman-teman bahasa yang begini mah suka banget karena saya orangnya gak suka hati jadi saya ngomong oke Pak Budi kira-kira kalau dirasak apa aja yang harus saya pahami Pak ini untuk pemula banget nih kira-kira apa aja yang harus saya pahami step awal step awal jadi kembali seperti yang saya bilang tadi itu kalau saya sih untuk memulai bisnis itu pertama tentunya kita harus paham dulu tujuan kita berbisnis itu satu untuk apa sih kita berbisnis jadi purpose-nya existence-nya kita itu untuk apa sih kan gitu ya jadi kalau kita sudah tahu kita untuk apa kita berbisnis misalnya kita berbisnis hanya untuk iseng-iseng aja atau kita mau berbisnis betul-betul untuk membangun bisnis yang besar atau kita berbisnis ingin membantu orang lain misalnya ya setelah itu kita baru kita pilih kita mau berbisnis apa kan gitu ya jadi kategori apa sih yang kita mau bisnisnya tapi ingat teman-teman ya kadang-kadang memilih kategori itu kita harus memilih yang punya potensial ke depannya jangan memilih hanya karena kita suka jangan memilih karena itu hobinya kita kalau yang namanya bisnis itu rasional harusnya emosionalnya di belakangnya nah oleh karena itu kalau itu kita sudah paham tadi itu tujuan kita berbisnis apa kemudian kita mau masuk ke kategori mana kita berbisnis baru kita pelancari bagaimana membuat produknya jasanya bagaimana mencari pasar yang tepat membangun value-nya dan segala macam nah itu lah yang kalau saya sih bukannya apa-apa sih bagi saya smart business yang ada di business.id itu itu fondasi dasar sebetulnya yang dengan itu aja kita sudah mulai bisa membangun bisnis dengan cara berpikir yang komprehensif tentunya setelah itu kita perdalam misalnya kita ilmu sellingnya kita perdalam untuk ya ilmu internet marketing karena kita mau pakai online ya kita perdalam lagi tapi sebelum itu kita harus paham dulu bahwa membangun bisnis itu harus ujung ke ujung gitu bukan hanya kecuali kita dagang ya kalau kita dagang kalau kita dagang yaudahlah produk nggak mau tahu gitu ya saya tinggal jualan aja tapi biasanya yang begitu juga nggak akan besar-besar amat gitu kecuali kita bangun bisnis dagangnya kan gitu ya nah bisnis distribusi misalnya kita menjadi trader tapi bangun bisnis yang trader yang besar gitu nah itu itu tetap aja harus menggunakan konsep yang komprehensif tadi itu kan trading pun mungkin harus kita bangun value juga distributor juga punya value juga punya brand juga betul jadi karena kita nggak punya produk kita dagang orang bukan berarti kita nggak perlu brand kita nggak perlu value tetap harus punya ya oke masih bisa dilanjutkan Pak Budi lanjut boleh ada ada pertanyaan-pertanyaan nih ini ada pertanyaan menarik nih dari satu teman bagaimana sih cara kita agar melatih kritikal thinking otak kita Pak Budi ada triknya nggak Pak Budi supaya cara mikirnya biar seperti Pak Budi cara mikirnya gampang aja jangan pernah menerima apa adanya jangan pernah menerima apa adanya oke betul jadi istilahnya saya itu kalau dalam bahasa yang selalu saya pakai kalau di pusat-pusat saya lama itu namanya challenge status quo status quo itu kita harus challenge jangan jangan pernah mau istilahnya itu diam itu apa apa namanya ya status quo itu kan tahu nggak dari dia status quo itu kan orang yang mau mau nggak mau berubah kan gitu nah jadi artinya apa comfort zone jadi caranya kita untuk critical thinking adalah selalu mempertanyakan jadi istilahnya itu kita harus menjadi why why kenapa 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 jadi nyinyir kita tapi itu membiasakan otak kita selalu bertanya jadi jangan marah orang kritis jangan marah orang kritis karena kita sudah mati kritisnya kita karena kita dipengaruhi waktu kita dari kecil lama-lama menjadi besar kita dipengaruhi oleh sistem pendidikan kita kita dipengaruhi oleh orang tua kita kita dipengaruhi oleh lingkungan kita yang pada umumnya adalah cara-cara yang kepatuhan gitu ya menghafal tidak usah bertanya kan itu sistem pendidikan kan kita kan gitu menghafal saya lucu aja anak saya paling kesel saya kalau ditanya apa di penegoro itu lahirnya tanggal berapa ya pangeran di penegoro saya bilang buat apa kamu tahu itu oh itu nanti ada di ujian saya bilang gak perlu ujian itu tinggal di google aja anda tahu itu ngapain menghafal goblok kita harus menghafal tanggal lahirnya pangeran di penegoro saya bilang buat apa yang harus dipertanyakan adalah apa sih yang diperjuangkan oleh pangeran di penegoro kalau itu pertanyaannya itu membuat otak kita kritis tapi kalau kita disuruh apa kapan tanggal hari hari Pancasila tanggal berapa buat apa saya perlu tahu kan itu oke mari aja di informasi saya cari di google bisa kan itu tapi kenapa ada Pancasila nah itu pertanyaan yang tepat kan gitu nah itu kita berpikir nah jadi kadang-kadang kita waktu kecil ini juga bagus bisnis orang pebisnis pebisnis yang bagus itu harus curious terus critical thinkingnya jalan terus tapi kita sudah makin nih kalau sudah makin berumur karena pada saat kita kecil sebetulnya kita kan bebas coba tanya jadi kan tanya anak-anak saya kan saya cucu-cucu saya kan banyak nih ada 4 orang saya tanya misalnya katanya tanya kita dulu misalnya eh kamu mau jadi apa nanti besar gitu ya oh saya mau jadi presiden saya mau jadi astronot saya ini malah ada anak saya dulunya itu pengen jadi sopir gitu iya waduh aku pengen jadi sopir rendah tapi ingat kita gak boleh ketawain ya kenapa mereka itu bebas berpikir kan gitu oke bebas berpikir makanya coba sekarang saya tanya dulu berani gak sekarang ini berpikir pengen jadi presiden Indonesia enggak pak mungkin gak banyak orang yang berani kan karena mereka aduh gak mungkin dong saya kan mungkin gak sekolah mungkin saya gak punya pendukung saya gak punya itu kan gitu karena kita dibatasi nah inilah yang harus kita pecahkan gitu ya inilah yang kita harus pecahkan critical thinking kita itu dengan selalu mempertanyakan selalu mempertanyakan selalu mempertanyakan gitu ya oke jangan pernah menerima apa adanya oke catat ya teman-teman semuanya ya selamat menikmati Terima kasih.